Siang ini, sesi kelima, yaitu tentang pengenalan organisasi sarana dan prasarana Fakultas Hukum Universitas Sasanuddin, yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan II bidang perencanaan, keuangan, dan sumber daya, yaitu Bapak Dr. Samsudin Muhtar, SHMH. Beliau selain menjabat sebagai Wakil Dekan II, beliau juga merupakan dosen atau sumber daya di Departemen Hukum Pidana. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Dr. Samsudin Muhtar, SHMH, disilahkan. Terima kasih. Terima kasih, moderator. Saya diberi kesempatan untuk memberikan pengenalan kepada nanaku mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Sasanuddin berkaitan dengan organisasi dan sumber daya dan sarana dan prasarana. Pertama, saya ingin menyampaikan juga selamat atas keberhasilan kalian bergabung bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Sasanuddin. Tentu ini dalam suasana pandemi, sesungguhnya kita tidak pernah menyangka bahwa penerimaan mahasiswa baru tahun ini kita juga terpaksa melaksanakan secara hampir penuh daring. Hanya beberapa orang saya lihat yang dihadirkan oleh panitia yang mewakili teman-teman yang mengikuti kegiatan ini secara daring karena pandemi. Karena itu, mari kita menjadi bagian dari usaha untuk memotong mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan tentu patuh melaksanakan protokol kesehatan. Saya di Fakultas ini seringkali memberikan semacam teguran kepada siapapun yang masuk dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sasanuddin, yang tidak memakai masker, sering bergerombol, karena itu adalah tidak sejalan dengan usaha kita bersama, usaha bangsa kita untuk memotong mata rantai penerimaan COVID-19 ini. Dan aku sekalian yang saya banggakan, sebelum masuk ke materi ini, kebetulan saya juga diberi amanah membantu dekan dalam pengelolaan keuangan. Karena nama jabatan, wakil dekan bidang perencanaan keuangan dan sumber daya. Hal yang ingin, yang penting saya sampaikan dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan ini adalah bahwa sumber dana pengelolaan Fakultas kita ini ada yang bersumber dari APBN, itu tidak banyak. Yang terbanyak adalah yang bersumber dari anggaran masyarakat. Yang mana itu contoh anggaran masyarakat? Seperti yang kalian sudah bayarkan, UKT, namanya UKT, Uang Kuliah Tunggal. Itu yang menjadi sumber terbesar pendanaan universitas, termasuk fakultas. Kalian semua tentu yang mengikuti kegiatan ini sudah membayar UKT. UKT itu ditetapkan dalam tujuh level. Ada level satu yang terendah dan sampai level tujuh, itu yang tertinggi. Kalau kita di Fakultas Hukumunas ini, level satu itu besarannya 500 ribu per semester. Karena kadang-kadang ada orang tua yang menghubungi saya, Pak, bagaimana ini penghasilan saya begini. Karena biasa ada orang tua yang salah paham, dikira UKT itu dibayar per bulan. Mungkin kebiasaan di sekolah-sekolah yang ditempati anaknya sekolah dulu, bayar per bulan, itu per semester. Satu semester itu enam bulan. Akhirnya mereka, oh ya begitu, Pak. Dikiranya itu per bulan. Bayangkan kalau ada yang harus membayar UKT tertinggi 5 juta, per bulan kan lumayan besar itu ya. Yang perlu dipahami adalah itu adalah pembayaran per semester enam bulan. Dua kali satu tahun. Jadi level terendah itu, ini penerapan prinsip keadilan. Yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih dari yang lain itu mensubsidi teman-teman yang kebetulan tingkat ekonominya lebih rendah. Jadi seperti itu. Selama pandemi ini, ada kebijakan UNAS juga memberikan pembebasan pembayaran UKT. Tapi bukan untuk yang semester apa, bukan untuk yang angkatan pertama ini. Semua mahasiswa baru harus membayar UKT. Seandainya, pandemi ini berlangsung terus sampai tahun depan, maka yang UKT 1 itu diberi pembebasan dari pembayaran UKT. Khusus UKT 1. Itu prinsip keadilan. Nah, bagi mereka yang UKT lain itu, misalnya pandemi ini masih terus berlangsung, diberi keringanan, ada yang 20%, ada yang 30% keringanan. Tapi itu sifatnya temporer, sifatnya per semester tidak permanen. Nah, ada nanti yang diberi keringanan berupa penurunan tingkat UKT, manakala ada mahasiswa yang, orang tua yang membiayainya, misalnya meninggal dunia. Nah, itu boleh nanti diturunkan level UKT-nya. Misalnya dari UKT 7 menjadi UKT 6, satu level di bawahnya. Tapi tentu kita tidak berharap demikian. Jangan berharap ada orang tua yang memasuki masa pensiun, misalnya pegawai negeri. Karena pensiun, itu diturunkan juga level UKT-nya. Tetapi dengan permohonan. Karena bisa jadi juga ada orang yang pensiun, tapi tetap ingin pada level UKT yang sebelumnya. Nah, itu gambaran ya. Dan yang perlu saya tekankan bahwa selama kalian menjalani proses pembelajaran di Universitas Rasanuddin ini, khususnya di Fakultas Hukum, tidak ada pembayaran lain selain pembayaran UKT. Kalau berkaitan dengan proses pembelajaran. Sepanjang itu terkait dengan proses pembelajaran, tidak pernah universitas akan memungut biaya. Biaya apapun, selain dari UKT. Jadi, begitu kalian membayar UKT tiap semester itu, itulah kewajiban kalian. Kalian sudah memenuhi kewajiban, dan karena telah memenuhi kewajiban, maka kalian berhak untuk mengikuti proses pembelajaran. Hati-hati, karena peraturan di Universitas Rasanuddin itu perlu juga saya sampaikan. Kalau ada mahasiswa yang membayar, tidak membayar UKT dua semester berturut-turut, itu secara otomatis terhapus dari sistem yang kita kembangkan di UNHAS. Jadi, untuk mengingatkan saja, kalau dua semester berturut-turut tidak membayar UKT, artinya dianggap mengundurkan diri dari Universitas Rasanuddin. Ya, itu penting. Sekali lagi, siapa tahu ada nanti dalam proses Anda kuliah di sini, ada orang-orang tertentu misalnya yang mencoba memanipulasi bahwa ada penghutan, ada pembayaran-pembayaran selain UKT, tolong jangan dilayani. Kalau ada, misalnya ya, ada orang yang seperti itu, apalagi misalnya kalau orang Fakultas Hukum Nas, sampaikan ke saya bahwa ada orang yang meminta dana selain dari UKT. Sepanjang itu berkaitan dengan proses pembelajaran. Kalau kalian mau kos, ya tentu itu bukan bagian dari proses pembelajaran. Saya mau kos, Pak. Saya ini, mau ini. Bukan, itu tidak di-cover oleh UKT yang kalian bayar. Biaya transfer ke universitas, itu juga tidak di-cover oleh UKT. Tapi, apa namanya? Kita ini akan menyiapkan yang gratis-gratis ya. Ya, gratis mengakses internet. Nah, itu kan gratis itu. Silakan nanti mendaptar ke Kasubah Akademik, ke Kasubah Kemahasiswaan untuk diberikan, kalau kuliahnya sudah luring ya, akan diberikan password untuk mengakses internet di lingkungan Fakultas Hukum Universitas. Itu informasi yang pertama. Nah, Panitia meminta saya untuk menyampaikan pengenalan tentang organisasi fakultas. Ini waktunya sampai... Sampai yang berapa kita? Oh, 13.30. Ya, baik. Kita persingkat. Jadi, kalau kita bicara tentang organisasi fakultas, maka tadi Ibu Dekan ya, sebagai pimpinan tertinggi fakultas, namanya Dekan. Di samping Dekan itu ada namanya Senat Fakultas. Jadi, Senat Fakultas itu terdiri atas pimpinan fakultas, para guru besar, para ketua departemen, dan wakil departemen. Itu bergabung dalam Senat Fakultas. Itu garis putus-putus itu artinya bukan garis komando, hanya garis koordinasi. Garis koordinasi. Nah, fungsi Senat Fakultas ini intinya adalah memberikan pertimbangan kepada Dekan tentang keputusan-keputusan penting yang akan dilakukan oleh Dekan. Misalnya mengangkat wakil Dekan, mengangkat ketua departemen, mengangkat ketua prodi. Itu semua harus mendapat persetujuan dari Senat Fakultas yang terdiri atas. Sekarang ini sekitar 40 orang anggota Senat Fakultas. Kemudian, di bawah Dekan, nah ini garis hitam itu, itu namanya garis komando. Jadi, garis komando artinya yang di bawah itu bertanggung jawab kepada Dekan. Nah, ada tiga wakil Dekan. Wakil Dekan bidang akademik, riset, dan inovasi. Wakil Dekan bidang, ini disingkat ya, Wakil Dekan bidang perencanaan, keuangan, dan sumber daya. Kemudian, Wakil Dekan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kemitraan. Nah, itu ya. Ada tiga wakil Dekan. Nah, ini adalah di bawah komando Dekan, di bawah koordinasi langsung Dekan. Selain itu, ada juga namanya gugus penjaminan mutu. Gugus penjaminan mutu itu adalah, tugasnya adalah menjamin, mengawal semua proses pelaksanaan kegiatan akademik itu berlangsung sebagaimana seharusnya. Di sana ada ketua dan ada sekretarisnya. Kemudian juga di bawah Dekan, ada Departemen-Departemen yang masing-masing dipimpin oleh para ketua Departemen. Di kita ini ada delapan Departemen. Sekarang ini di Fakultas Hukum Nas, ada delapan Departemen. Departemen Hukum Pidana, Departemen Hukum Keperdataan, Departemen Hukum Tata Negara, Departemen Hukum Internasional, Kemudian Departemen Hukum Administrasi Negara, Departemen Hukum Acara, Departemen Dasar-Dasar Inmu Hukum, dan Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan. Kemudian selanjutnya, di bawah Departemen ada program studi. Di masing-masing program studi itu dipimpin oleh satu ketua program studi, atau disingkat PRODI. Kita punya lima program studi di Fakultas Hukum Nas ini. Pertama, program studi sarjana ilmu hukum, yang kalian sekarang ada, sebagian kalian ada di situ. Kemudian, program studi sarjana hukum administrasi negara, yang sekarang ini yang mahasiswanya kita terima ini. Ada program studi magister ilmu hukum, program studi magister kenotariatan, dan program studi doktor ilmu hukum. Itu lima PRODI. Kemudian, untuk menunjang, untuk memperlancar kegiatan akademik, Fakultas ini juga memiliki sejumlah tenaga administrasi. Dipimpin oleh seorang kepala bagian tata usaha. Kepala bagian tata usaha, di bawah kepala bagian tata usaha itu ada empat subbagian. Subbagian akademik, yang berkaitan dengan akademik, subbagian yang berkaitan dengan keuangan dan kepegawaian, subbagian umum dan perlengkapan, dan subbagian kemahasiswaan. Selain itu, kita ada satu lagi unit organisasi yang namanya laboratorium, laboratorium, laboratorium hukum, yang dipimpin oleh ketua laboratorium, di bawahnya ada klinik hukum dan unit konsultasi dan bantuan hukum. Saya lupa, saya tambahkan, kita juga ada unit namanya perpustakaan Fakultas Hukum. Itu secara singkat gambaran tentang organisasi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selanjutnya, ini dosen. Fakultas Hukum UNAS sekarang ini memiliki 96 dosen tetap. Dosen tetap di UNAS ini, di Fakultas Hukum UNAS ini, karena UNAS sudah menjadi PTNBH, ada dosen tetap yang pegawai negeri, dan ada dosen tetap non-pegawai negeri. Kalau dosen tetap pegawai negeri itu diangkat oleh Menteri Kementerian, Kementerian Pendidikan, Menteri yang membawahi kita. Kalau dosen tetap non-PNS itu diangkat oleh rektor. Jadi UNAS sebagai PTNBH diberi kewenangan untuk mengangkat dosen tetap, dan pengangkatannya diangkat oleh rektor. Hampir tidak ada perbedaan antara dosen tetap PNS dan non-PNS. Jenjang karirnya sama, keempatanannya juga sama. Sekarang ini dari 96 orang dosen tetap itu, 76 sudah bergelar doktor, gelar akademik doktor, dan masih ada 20 orang yang masih bergelar magister. Di antara yang doktor ini, di antara yang doktor ini, 33 di antaranya profesor berbesar. 21 lektor kepala, kemudian 24 lektor dan asisten ahli ada 15. Ada yang baru diterima itu belum fungsional, karena belum mengikuti kegiatan yang namanya latihan, apa namanya, perjabatan. Jadi kalau UNHAS ini kemungkinan ya kita tiba. Tapi ini Fakultas Hukum UNAS ini termasuk Fakultas Hukum yang memiliki jumlah guru besar terbesar. Jumlah guru besar terbesar. Sekarang ini 33 guru besar. Di beberapa universitas lain di negeri lain, di tempat itu, mungkin ada yang tidak sampai 20 orang profesornya. Fakultas Hukum UNHAS, Fakultas Hukum yang memiliki guru besar atau profesor yang terbanyak di Indonesia ini. Tadi saya sebut juga bahwa ada tenaga kependidikan, ini bukan dosen, tetapi bagian integral dari pengelolaan fakultas, tenaga kependidikan kita ada 48 yang terdiri atas yang PNS 28. Ada juga PNS, non-PNS tetap, satu, baru satu. Yang non-PNS tidak tetap itu ada 19. Mereka-mereka inilah yang menunjang, memberikan pelayanan akademik, pelayanan administrasi kepada kita semua, baik mahasiswa maupun dosen. Sekarang mengenai sarana dan prasarana secara garis besar, Fakultas Hukum UNHAS ini terlihat di atas lima unit gedung utama. Ada tiga gedung berlantai dua, dua gedung berlantai tiga, ada perpustakaan berlantai tiga, ruang baca, pusat kajian kejaksaan, masjid, sport center. Sport center ini baru lahir dalam satu tahun terakhir. Sebenarnya ini, sport center ini, kita harapkan sebenarnya ini menjadi bagian dari menyambut kalian sebagai masjid baru. Tetapi sekarang ini kita memang masih terbatas. Tapi ini misalnya dalam daftar dekat sudah siap untuk digunakan. Kemudian lahan parkir. Nah ini, jadi ini lobby utama, bagian depan dari Fakultas kita. Ini selanjutnya bicara, foto saja ini yang berbicara. Ini bagian, ini ada bagian yang masih sedang kita benahi. Fakultas Hukum UNHAS sekarang ini sedang berbenah. Berbenah untuk memperbaiki saran dan prasarana kita. Ini bagian dari lobby ketika masuk di lobby utama. Ini akan, lihat seperti ini. Ini galeri buku karya dosen. Sebenarnya masih banyak karya dosen yang belum terpajang di sini. Dalam masa pandemi ini, dosen-dosen kita ini cukup kreatif. Cukup, cukup, apa namanya, kreatif menulis. Jadi karena banyak tinggal di rumah, dosen-dosen kita, para guru besar kita rajin menulis buku. Beberapa guru besar kita menghasilkan bahkan sampai dua atau tiga buku selama masa pandemi. Ini bagian, apa ini, ruang tunggu. Ini perpustakaan kita, baru tiga tahun beroperasi. Ini tiga lantai. Ini bagian dalam perpustakaan kita, ruang baca ada sudut-sudut, cukup nyaman ketika kalian masuk ke ruang perpustakaan. Ini perpustakaan lantai dua. Di sini bisa mengakses, disiapkan komputer untuk mengakses kebutuhan mahasiswa. Ini lantai tiga, masih dalam pembenahan. Insya Allah tahun ini akan segera kita selesaikan untuk tidak ada lagi buku atau karya ilmiah yang sementara ini masih di lantai. Ini sedang dalam proses penyelesaian. Ini ruang baca, ya tambahan ini. Menangkala di ruang perpustakaan tidak cukup, cukup ramai, maka diarahkan ke ruang baca di sini. Ini bagian dari depan ruang kuliah, ya. Ini ruang-ruang kuliah kita. Ini ruang kuliah yang berkapasitas sekitar 40 sampai 60 orang, ya. Ini apa ini? Suasana apa ini? Ya, ruang kuliah. Oh ya, kelas internasional. Maaf, maaf. Ini kelas internasional karena di antara kalian ini ada yang diterima untuk kelas internasional. Maka suasana ruang kuliahnya seperti ini, ya. Kelas internasional. Ini juga ruang depan departemen ini. Di mana mahasiswa bisa duduk santai, dibawa perimpunan bedaunan, ya. Jadi cukup sejuk ya suasana kampus kita. Ini apa? Oh, depan, Aula Bariloppa. Tempat kita sekarang ini, tempat saya sekarang dengan sebagian teman kalian ini ada di dalam ruangan Aula Profesor Bariloppa. Ini ruangan ini kita beri nama Profesor Bariloppa untuk mendapatkan inspirasi dari seorang alumni Fakultas Hukum Unhas yang sangat melegenda di dalam penegakan hukum, ya. Beliau ini kan mantan Jaksa Agung, Tepulik Indonesia yang sangat terkenal karena ketegasan dan kejujurannya, ya, komitmennya. Namanya Profesor Bariloppa. Beliau juga, ya, oh ya. Ya, cuma fotonya ada di sana, cuma yang bisa melihat ini kan hanya teman-teman kalian yang hadir di ruangan ini, ya. Nah, ini seharusnya tahun ini kita berharap sebenarnya suasana penerimaan mahasiswa beri kita seperti yang saya tampilkan ini. Ini penerimaan mahasiswa baru di Aula yang 2019, ya. Suasana seperti ini. Ya, ini dua tahun lalu sebelum pandemi, sebelum nona corona ini hadir di dunia ini. Ya, seharusnya, seharusnya ini asik sebenarnya ini suasana seperti ini, ya. Tapi ya, untuk semuanya, ya mari kita berdoa tahun depan tidak lagi seperti sekarang ini. Ya, ini bagian depan, nah, dibawa Aula Bariloppa ini ada ruang, apa, pusat, apa namanya, kegiatan kemahasiswaan. Ya, ya, kegiatan. Oh, lembaga-lembaga kemahasiswaan, dibawa dari tempat kita sekarang ini. Nah, ini ruangan yang benar-benar baru ini, ya ini namanya ruangan, ya ini, ruangan mood court, ya tempat-tempat mahasiswa bersimulasi ya. Ya, ya simulasi peradilan-peradilan, simulasi sidang, di sana ada jaksa, ada ya, mahasiswa yang berperan sebagai, ini tempatnya ini, ini baru ini, ini masih perawan ini, ya. Sebelumnya masih meja-meja itu ya, tapi sekarang ini sudah cantik ya. Mudah-mudahan kalian nanti yang akan menggunakan ini ya. Ini betul-betul, ini belum pernah digunakan ini. Belum pernah ada kegiatan yang setelah kita renovasi selama ini, ya. Ini ruang mood court, ini tampak dari depan. Ya, ada meja hijau kan, karena kita mengikuti kan, pengadilan itu kan warna, apa, warna hijau ya. Meja sidang pengadilan itu warna hijau. Ini tampak dari belakang, ya. Nah, ini ruang, apa ini, ruang kuliah. Ruang kuliah biasanya seminar khusus untuk mahasiswa yang, apa, S2, S3 ini, ruang kuliah S3 ini ya. Jadi di sana berinteraksi antara dosen dengan mahasiswa. Nah, ini juga ruang, ruang, ruang ujian ini, ya. Ini ada dua dosen yang sedang menunggu untuk menguji. Terus, ini ruang promosi dokter, jadi khusus untuk program studi mahasiswa yang mengikuti program studi untuk menguji dokter, kan ada namanya ujian promosi, ya. Ini para penguji, para guru besar dan penguji di depan ini, kemudian, ya, begini suasananya. Ih, kenapa Anda nyambut? Oh ya, ini. Jadi mahasiswa yang diuji itu ada berdiri di podium di tengah-tengah, di belakangnya ada audiens, ya. Biasanya banyak keluarga yang hadir kalau orang ujian promosi. Tapi selama pandemi ini, tidak boleh kita melaksanakan. Jadi ujian promosi dokter sekarang ini lewat daring juga, ya. Ya, ini ruang, 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 ini laboratorium komputer kita, ini lab komputer, ya. Ini ruang jurnal Hasanuddin Law Review, ya, jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini. Kalau tidak salah, sekarang ini salah satu-satunya jurnal hukum di Indonesia yang terindeks skopus. Satu-satunya, namanya HALREP, singkatan dari Hasanuddin Law Review. Itu sudah terindeks skopus. Pernah ada jurnal, mana salah, Sriwijaya, ya. Sriwijaya Law Review itu pernah lebih dulu masuk di skopus, tetapi sekarang katanya diskontinue, out dari skopus. Jadi ini kita sedang berjuang bagaimana HALREP kita ini bisa pelanggung, bertahan di dalam skopus, ya. Itu jurnal yang internasional yang berreputasi, ya. Ini ruang pelayanan akademik, ya. Ini ruang konsultasi, mahasiswa-mahasiswa yang ingin berkonsultasi dengan dosen pembiminya, kita siapkan ruang-ruang untuk berkonsultasi, ya. Ini ruang istirahat dosen, kalau ada dosen yang mau mengajar dan selesai mengajar, kita disiapkan tempat khusus untuk beristirahat. Ini ruang para guru besar, jadi para guru besar kita disiapkan ruang khusus, juga sebenarnya tempat untuk berkonsultasi bagi mahasiswa. Kita juga punya ruangan, namanya Pusat Kajian Kejaksaan, diberi nama HM Prasetyo. Prasetyo ini mantan Jaksa Agung, ya, teriode yang lalu. Ini sumbangan. Jadi, waksesitas kita di Fakultas Hukum, Alhamdulillah banyak mendapat sumbangan dari para alumni yang sudah memiliki, mempunyai kemampuan di luar, bersukses, banyak memberikan sumbangan ke Fakultas kita. Ini sedang diskusi, ya, di ruang Pusat Kajian Kejaksaan. Nah, ini lobby, depan ini juga, bagian dari ini. Nah, ini, ini ruang rapat senat, yang baru juga. Selamat di atas. Selamat ya? Atau terlalu cepat. Ya, ini ruang rapat senat, ini masih perawat juga ini. Ya, belum pernah dipakai. Nah, situ masih kursi-kursinya masih plastik. Monitor TV-nya juga masih punya plastik, karena belum pernah digunakan, gara-gara corona ini. Ya, gara-gara nasi corona ini. Ya, kita sering rapat, terpaksa rapat senat dilaksanakan secara daring. Karena corona. Padahal kita sudah memiliki ruang yang sangat representatif, ruang rapat senat yang sangat bagus, tapi terpaksa belum bisa digunakan. Ya, ini bagian dari ruang rapat senat. Ini ruang kuliah atau ruang ujian. Ini juga belum pernah digunakan, ini. Ya. Kalau mahasiswa jumlah mahasiswanya kecil, kita laksanakan kuliah di ruangan yang juga lebih kecil. Nah, ini apa ini? Istilahnya di sini ini rumah lift ya. Jadi kita juga punya lift. Kita gedung kita tertinggi tiga lantai, tapi kita bisa menggunakan lift ya. Ya, ini lift. Nah, ini apa ini? Laboratorium hukum. Ya, tadi saya sampaikan ya, ada unit namanya laboratorium hukum. Yang berdiri ke agak ini adalah kepala Pak Ahmad namanya, Ahmad SHMH, ketua unit bantuan hukum. Jadi, masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum datang ke fakultasi ini, kita untuk memberikan bantuan hukum oleh yang diketuai oleh ini, yang berdiri di depan ini Pak Ahmad namanya. Ini masjid ya, masjid kita. Kita punya masjid, namanya Masjid Baitul Hakim. Ya, saya ingat saya nama masjid ini diberikan oleh Almarhum K.H.J. Sanusi Baco. Almarhum K.H.J. Sanusi Baco, yang beberapa waktu lalu wafat. Ini ruang dalam masjid, bersih. Ini ruang dalam sebelum Corona. Corona, ada karpet. Nah, ini karpet, ini karpet mahal ini. Karena Corona terpaksa karpetnya kita gulung dulu. Ya, seperti itu ya. Karena kalau karpet itu di tempat bersujud, bisa jadi ada melekat di situ ya, jadi digulung dulu untuk mencegah, itu bagian terupaya mencegah penyebaran Corona. CCTV, ini titik-titik begini, CCTV di fakultas kita ini dimonitor oleh lebih dari 60 titik CCTV. Jadi, orang tidak boleh berbuat macam-macam di lingkungan fakultas kita. Akan termonitor oleh CCTV. Ya, monitornya yang seperti ini. Aktivitas di tempat-tempat ini akan dimonitor oleh CCTV. Ini kantin. Ya, kantin. Ini banyak di sini masakan tradisional. Masakan apa ya? Masakan tumahan. Ya, masakan tumahan. Pisang goreng. Ada contoh ya? Iya, pokoknya masakan tumahan. Disiapkan ini. Banyak. Dilayani oleh mak-mak, macem-macem di sini namanya. Ini bagian dari kampus kita yang banyak pepohonan. Ini yang saya maksud sport center. Tahun lalu masih hampir selesai. Sudah 98 persen. Sport center kita ini multifungsi. Bisa main futsal. Bisa main basket. Ada lapangan tenisnya juga. Bisa juga latihan. Ada UKM kita. UKM Gojukaya. Karena di fakultas kita ini ada tiga UKM, kalau salah, yang bersifat keolahragaan. UKM basket, UKM sport bola, dan UKM Gojukaya, Pak. Sudah. UKM Gojukaya. Ini semua. Jadi, bisa semua menggunakan ini. Multifungsi ini. Kecuali main golf. Karena tidak bisa. Bisa juga main golf sebenarnya. Dibuatkan lubang-lubang kecil. Tapi sepertinya cukup lah sekiranya. Jadi, mungkin juga ingin saya klarifikasi, karena pernah ada yang menyampaikan, saya mendengar bahwa, ini seolah-olah lapangan ini bukan untuk lapangan futsal. Ini murni lapangan futsal sebenarnya. Karena dulu areal ini adalah lapangan sebab bola sebenarnya. Lapangan sebab bola yang diterbentu secara alamiah. Cuma karena kita membutuhkan lahan parkir, sekalian kita bikin lapangan parkir, tetapi fungsi bolanya kita perkecil. Jadi, bukan sebab bola yang besar, tetapi sebab bola yang kecil. Namanya futsal. Murni ini kita bikin lapangan futsal, tetapi sekaligus, karena hanya membuat garis-garis saja, jadilah lapangan tenis di atasnya. Jadi, sebenarnya lapangan tenis ini hanya menumpang di atas lapangan futsal. Sudah ada itu gawangnya itu, tinggal di-chat itu. Tinggal digunakan ini. Kalian-kalian yang hobi main bola, silakan. Tapi main futsal, bukan main bola yang lapangan besar. Nanti ada yang main tenis, silakan menemani WD2. Karena WD2 itu hobi main tenis. Saya tahu di antara mahasiswa baru ini ada yang jago main tenis. Ada. Ada perempuan itu. Saya belum tahu namanya, tapi ada yang jago main tenis. Nanti berpasangan dengan saya, kalau mau main tenis. Banyak. Banyak. Mahasiswa kita banyak yang jago main tenis. Pemain tenis mahasiswanya UNAS itu didominasi oleh anak-anak fakultas hukum sekarang ini. Bahkan ketua unit tenis UNAS, anak fakultas hukum sekarang ini. Jadi, biasa saya mencap. Basket ya. Ada 8 basket sebelah sana itu. Itu bagus ya lapangannya. Ini gazebo. G gazebo yang ada di tengah-tengah kompleks fakultas hukum ini. Ini air mancur. Air mancur ini insya Allah dalam waktu dekat akan segera dibuat lebih modern. Tani air mancur ini sudah lebih dari 10 tahun usianya. Sudah agak uzur ya kelihatan kusam. Dalam waktu dekat singkat ini, kita dibuat lebih modern. Nah, ini yang penting. Ini gambaran toilet-toilet kita di fakultas hukum NAS ini. Standarnya, ya bagaimana ya. Ya begini standar kita. Standar toilet-toilet kita di fakultas hukum NAS ini. Tidak jorok. Bersih. Tolong nanti ketika kalian kuliah luring, mari kita sama-sama menjaga kebersihan ini. Di fakultas hukum NAS ini, kita tidak mencari toilet dengan hidung. Karena ada di tempat lain katanya mencari toilet itu dengan hidung. Mencium bau-bau-baunya. Tidak. Tidak perlu. Tidak. Jadi, kalian tidak akan dipusingi dengan antri untuk masuk toilet. Dan terjaga kebersihannya. Kalau nanti tidak terjaga kebersihannya, karena kedatangan kalian berarti kalian yang akan menjadi tersangka untuk yang mengotori toilet-toil kita ini. Jangan mau menjadi tersangka. Orang hukum itu biasa mentersangkakan orang, tetapi jangan mau menjadi tersangka. Apalagi terdakwa. Apalagi terpidana. Hati-hati ya. Kenali istilah-istilah itu ya. Tersangka dulu, baru terdakwa, baru terpidana. Kita mentersangkakan orang, mendakwa orang, memidana orang, tapi jangan menjadi tersangka, menjadi terdakwa, dan menjadi terpidana. Kan begitu ya? Ya, orang hukum itu. Nah, ini. Ini pasukan klinis service kita yang menjaga kebersihan. Tapi ini mereka tidak akan berarti apa-apa kalau bukan dukungan kita untuk menjaga kebersihan. Nah, ini kotak-kotak sampah kita. Jadi, sampah-sampah kita itu kita harus masukkan di dalam tempat yang sesuai dengan fungsinya. Ada untuk plastik, ada kaleng, ada kertas, ada sampah organik. Ini kita siapkan di fakultas ini. Di mana-mana, tempat-tempat ini. Tolong sampah dibuang ke tempat ini. Kalau kalian nanti, sudah habis waktu ya? Ya. Nah, ini. Terakhir ini. Ini post security. Kita ini ada post security. Ada dua post security kita dengan security-nya. Nanti harus berkenalan dengan ini security kita ini namanya Pak Hasbun lah namanya ini. Ya. Dia ini menjaga kita untuk aman berada di lingkungan Pak Bukta Sukungan Dasi ini. Ya. Satu hal yang terakhir, kalian nanti yang kalau kuliah luring, menggunakan sepeda motor, tolong nanti kalau bisa diberi kunci pengaman tambahan. Sesungguhnya kita sudah mengamankan tempat parkir sepeda motor kita, tetapi kita saja orang yang beri tingkat tidak baik, pura-pura penampilan mahasiswa masuk di lingkungan Pak Bukta, mencari kesempatan mengambil secara melawan hukum sepeda motor. Dua tahun terakhir ini, tahun lalu masih ada, satu dua ya, tapi tahun ini sudah tahun ini tentu tidak, karena hampir tiada mahasiswa yang masuk ke vokta, tapi pesannya yang saya sampaikan adalah yang nanti menggunakan sepeda motor, tolong diberi kunci pengaman tambahan untuk keamanan kendaraan kalian. Ya, sekali lagi saya mengajak anak-anak sekalian untuk kita bersama-sama mendukung apa, itu tadi, bagaimana kita memutus mata rantai penyebaran COVID-in. Saya tetap menggunakan masker berbicara ini sebagai bagian dari upaya kita bersama. Saya kira, karena habis waktu, itu yang ingin saya sampaikan. Selamat sekali lagi bergabung bersama kami di Fakultas Hukum khas. Insya Allah, satu hal yang perlu saya sampaikan, satu lagi ya, satu ada, saya ingat sekali, ada ada pernyataan itu. Jika Anda berjalan tanpa tujuan, ya ini diungkapkan oleh seorang ahli pendidikan ini. Jika Anda berjalan tanpa tujuan, maka mungkin sekali Anda akan tiba pada satu tempat yang mengetahuinya pun tidak. Pahami itu, ya sekarang ini, saya tahu mungkin kalian tentu sudah punya tujuan, kenapa Anda masuk Fakultas Hukum Nas. Tentu, pasti adalah karena mau menjadi sarjana hukum. Ya, mau menjadi sarjana hukum. Nah, kalau mau menjadi sarjana hukum, maka ikutilah seragala proses untuk menjadi sarjana hukum. Jangan sekarang ini masih bingung. Ya, saya mau kemana ini ya? Yang penting saya kuliah. Ah, kan biasakan begitu. Yang penting saya kuliah. Ya, kalau tidak menetapkan dalam hati bahwa harus nanti 4, 3,5 tahun sampai 4 tahun ke depan harus lulus sarjana hukum, bisa jadi tidak sampai pada tujuan. Bisa jadi, ya itu tadi. Mungkin sekali Anda akan tiba pada suatu tempat yang mengetahuinya pun tidak. Kan bahaya, kalau begitu ya. Jadi, tetapkan dalam hati, mau menjadi sarjana hukum, paling tidak. Dan tentu untuk menjadi sarjana hukum itu ada upaya yang harus kalian lakukan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tidak perlu ada jawab ya. Habis waktu kan? Silahkan. Oh, ya silahkan. Ada kan? Ya, baik. Karena waktu juga sangat mepet dan ada sesi lain untuk sesi kelima ini, kami hanya buka satu pertanyaan. Silahkan, raise hand. Ini pertanyaan. Ya, silahkan saudari Aurel Brigitte Pratiwi. Terima kasih. Baik. Yang hadir secara luring ada yang mau bertanya? Satu orang? Ya, baik. Silahkan. Ya, silahkan. Ya, langsung saja deh. Terima kasih. Terima kasih. atau alat dan bahan. Sedangkan kita yang jurusan sosem ini, apa yang dilakukan di laboratorium? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan menarik ya. Laboratorium itu mungkin selalu bayangannya ada termometer, ada satkimia, dan seterusnya. Tentu orang hukum tidak ber-berapa, dengan eksperien seperti itu. Di laboratorium itu bisa memecahkan kasus-kasus yang real di masyarakat, diolah di situ. Seperti yang saya sampaikan tadi, antara lain itu memberikan bantuan hukum kepada orang yang sedang menghalami masalah hukum. Di kita ini cukup banyak, setiap tahun, orang-orang masyarakat yang memerlukan bantuan hukum itu diberikan bantuan hukum, bahkan pendampingannya. Pendampingan di sidang pengadilan. Kalau ada perkara-perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata, itu mereka diberi bantuan hukum dalam proses di pengadilan. Jadi jangan bayangkan laboratorium itu seperti laboratorium IPA ya, ini laboratorium hukum. Jadi materinya berbagai kasus yang kemudian dipecahkan bersama. Saya kira itu. Baik, karena waktu juga sudah habis, boleh kita aplaus dulu satu kali lagi untuk pemateri kita siang ini. Saya airi, saya sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.